Pemirsa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui loka penelitian teknologi bersih mengolah limbah Tau Sumedang menjadi energi gas. Biogas yang dihasilkan ini dimanfaatkan oleh 89 warga RW5, Desa Kebonjati, Sumedang Utara. LIPI bersama dengan Nanyang Teknologi Universiti Singapura mengelola instalasi dan pengelolaan limbah Tau Sumedang. LIPI yang didukung pula oleh Pemkap Sumedang ini mengembangkan teknologi merubah limbah cair tahu yang bersifat anaerob ini menjadi sebuah energi biogas. Alhasil warga dusun Giri Harja, Desa Kebonjati dapat menikmati gas secara cuma-cuma. Gas yang dihasilkan disebar keluarga yang berjumlah 89 kepala keluarga. Limbah tahu yang mengandung bahan organik tinggi dan memiliki mekanisme anaerob ini cukup berbahaya karena mengandung pH 4 hingga 5 sehingga harus dikelola. Dengan teknologi yang dikembangkan LIPI ini, limbah diolah menjadi biogas yang bermanfaat. Sudah dijelaskan juga ya, jadi diolah menjadi gas. Kemudian gasnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sebagai energi alternatif ya untuk memasak dan lain sebagainya. Pak, kualitas ini, kualitas gas itu sendiri gimana Pak? Saya berharap nanti ke depan bisa diikuti oleh daerah-daerah lain karena seperti kita ketahui bersama, di Sumedang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha tahu, ada 282 pengusaha tahu di Sumedang ini. Nanti IPAL-nya bisa seperti ini. Di sini ada 11, diusun giri harja ini saja, ada 11 pengusaha tahu yang bersama-sama membuat ke Paguyuban, ya Pak ya, namanya Paguyuban, untuk pengelola IPAL ini. Pengelolaan limbah ini masih terus disempurnakan dan menjadi salah satu pilot proyek yang dapat diikuti oleh daerah lain di Sumedang yang terkenal dengan produksi tahu Sumedang.